Jawa Timur Ikan bakar bumbu rujak dan juga urap Malam Sef Malamun Waduh enak sekali Ini ikan apa Sef? Ikan grouper Kerapu Kerapu ya Kalau gak salah ini kerapu bintang Oh kerapu bintang Bedanya apa kerapu bintang sama yang lain? Kalau yang lain Maksudnya kan ada kerapu lodi Ada kerapu bintang Macem-macem Cuman memang yang paling banyak kita jumpai Karena budidaya itu kerapu bintang Paling gampang lah Oh ini budidaya ya? Budidaya Dibanding dengan sniper atau baramundi Dengan ukuran yang sama ya Si kerapu ini memang Lebih dia punya Muscle Itu daya Daya juangnya emang lebih berani Lebih-lebih-lebih Ya fighter Kalau dia udah besar Segini itu Apalagi yang lebih ya Mereka Sebenarnya predator fish Sebenarnya Kalau yang sudah besar-besar itu Mereka hanya di bawah koral Nunggu ikan lewat Jump They swallowed At least gigitnya hole Atau waktu Kalau kita diving malam-malam Di tulam ben Pas kita Ini Mereka pasti ikut tuh Gede-gede Sini-sini Lumayan juga Melihat ikan besar Dekat-dekat kan Kita benar-benar mencoba Memberikan ikan Yang Sesegar mungkin Sengaja kita beli yang masih hidup Kita bawanya juga masih di plastik Dan di full oksigen Ya Bahkan Ditambal lagi dengan plastik baru Dan oksigen baru Di rumah saya Terima kasih banyak Kami Atau saya pasti tahu Menurutnya dari menteri Masih sibuk banget Cuman Tetap bisa Mampir Untuk Menikmati Hidangan-hidangan ini Terima kasih Saya juga udah diundang loh Pada saat memasak tadi juga Yang disiapkan itu Potongan-potongan yang lainnya dulu Bumbunya dulu Sampai akhirnya kita harus Menyiapkan ikannya Saya memakai teknik Yang biasa disebut di Jepang Ikejime Dimana itu membunuh dengan Cepat Membuat tekstur ikan tersebut Dan flavornya rasanya Se-fresh mungkin Oke Ikejime is Japanese Teknik Dimana Lebih tepatnya itu Untuk Membunuh ikan Secepat mungkin Dan juga Ikan atau makhluk hidup lainnya Di sini ikannya Kalau dia Perlahan-lahan Matinya itu Kita boleh bilang It's a trauma Atau stress Sehingga Efek kepada Ada rasa daripada Dagingnya juga teksturnya So Ikejime Pretty much Kita pecahin Dia punya otak Ada yang Langsung Obeng ke otaknya Kalau dapat Tapi juga Mesti mempelajari Anatomi dari ikannya ya Kadang-kadang Skullnya juga lumayan Jadi yang paling gampang Adalah Lewat The nose I don't know If that's a nose Pokoknya Nostril Semacam ada Lobangnya Ada dua Selalu Kita hajar pakai kawat Sampai tusuk Otaknya We bleed the The fish out Caranya paling mudah Adalah taruh di air Setelah dia mati Supaya Darahnya cepat Keluar Karena darah daripada Ikan Itu gampang sekali Membeku Ya Dan juga Kalau pada saat Tolong di air Kalau bisa Jangan terlalu dingin airnya Jadi darahnya Nggak Coagulated Let it Run flush Secara langsung Dan Tentunya Standart Kita bersihin Gile-nya Gile-nya dulu Dan juga Perutnya That's it Halo chef Apa kabar Halo Baunya enak nih Bau apa nih Masa apa Urap Ini urap Tapi saya bikinnya pakai Buncis Dan juga Tempe Jadi buncis Tempe Oh urap model baru nih Model baru Betul Yang penting Bumbu utamanya Tetap sama Karakter urapnya itu Si bumbu halusnya Dan tentunya Ada kelapa Ada kelapa Tapi ada tempe Ada tempe goreng Ada buncis Ada buncis Terus Ada bayam Ada kangkung Ada toge Oh Ini baru tau Aku biasanya nggak pakai ini Oh beda ya Beda Ini kok warnanya hijau Gini bagus Gimana cara masaknya Kita bilangnya di blend Di blend Jadi dia semacam direbus Tapi Tapi hanya sejenak Lalu kita masukin ke Air dingin Oh gitu ya Wah baru tau Urap itu di banyak Berbagai daerah di Indonesia Punya urap masing-masing Jawa ada Bali juga ada Urap Lombok juga ada Similar to that I think urap Lebih ke staple Makanan Indonesia Dari zaman Nggak tau Dan lama lah Dari zaman dulu Tapi aslinya dari mana To be honest I really don't know Harus ada kelapanya That's why Call it urap Nah Again Kebanyakan adalah Kacang panjang Dengan kelapa Ya tentunya ada bumbunya Bumbu merahnya Disitu dia pakai Kencur Supaya wangiannya enak Maka ada daun jeruk bisa Mungkin yang di Jawa pakai Bumbu merah Di Bali dia bisa Campuran dengan Masa genap Urapnya ya Lebih dengan bumbu Bali So What I know Urap itu adalah Sayur-sayuran Yang proses masaknya Sangat Limit Artinya Minimum Pengelahannya Kebanyakan bahkan Hanya direbus Atau di blend Lebih tepatnya Dan diaduk dengan Bumbu halusnya Yang kita tumis Dan juga kelapa Ini saya campurin Ini sedikit lagi Si tempenya Sisanya Saya taruh di atasnya Nanti Oke kita plating Bagus warnanya juga Bagus warnanya juga Nah aduknya juga bagus nih Ibu Pas Wah Sip Ini udah jadi Aman Ini memang My version Because This is really my version Dari Pertama pulang ke Indonesia 2010 gitu Urap ya Gitu aja gitu rasanya ya So I wanna add some Crunch to it Mungkin kalau dari Rasa kita tidak bisa Kutak-kutik terlalu Banyak Karena Makanan tersebut kan Mempunyai Karakternya So I play with the texture Instead of Kacang panjang Saya pakai Buncis yang di blanch Jadi pada saat Mateng Tapi pada saat digigit Nyes Masih ada Masih ada Krenyesnya Dan saya tambahkan Tempe yang dipotong Kurang lebih Potongan korek api Lalu digoreng kering Tadi dapat Krenyesnya Disini dapat Kriuknya So I just play with the texture Ibu minta Ikan bakar Bumbu Rujak Kenapa? Kalau boleh tahu Saya suka Kalau pergi ke Indonesia Timur Saya paling suka Makan ikan Karena memang Hasil lautnya Lebih Lebih langsung Kalau Masih fresh Ikannya manis Betul Betul ya Betul Dan dia emang Beda sih rasanya Kalau memang masih fresh Dari tekstur dagingnya juga Terus Kenapa bumbu Rujak? Bumbu Rujak itu Apa namanya? Rasanya Lebih Lebih Lengkap Gitu Karena Bumbunya kan Macem-macem Seperti bumbu merah Tapi ada Gula jawanya Ada manisnya juga Sedikit Ada pedesnya Dikit Ada asamnya Dikit Indonesia ini luar biasa Kita mempunyai suku Yang jumlahnya banyak Mungkin terbanyak di dunia Dan Masing-masing punya budaya Yang juga berbeda-beda Salah satunya adalah kuliner Menurut saya Kuliner Indonesia Itu Tidak ada bandingannya di dunia ini Mempunyai cita rasa yang Luar biasa Luar biasa Karena Mungkin yang terlengkap Bumbunya Sehingga rasanya Sangat berbeda Dengan masakan-masakan lain Di seluruh dunia Karena itu Siapapun Kalau dia sudah mengenal Masakan Indonesia Pasti akan suka Berjenis-jenis masakan itu Namun rasanya semua Enak Itulah kekayaan Indonesia Bukan benda Tapi kekayaan ini Sebetulnya suatu saat Itu akan menjadi Kekayaan Bangsa Indonesia Yang mungkin akan dikagumi Di seluruh dunia Kalau ikan kan Karena memang Suka ikan Terutama kalau lagi di Indonesia Timur Nah Tapi kalau kayak Kita anggap Antara urap Atau Bumbu Rujak Sendiri Pertama kali Bisa sampai suka Siapa yang Memperkenalkan Atau Ada memori Pernamakan Dimana kah Ibu saya Suka Mas makan Ini masak Ikan Bumbu Rujak Oh ya Kalau urap-urap Dari kecil Udah mulai kecil lah Kita selalu makan Pakai urap-urap Pakai urap-urap Karena memang Sebenarnya Kalau ada waktu sih Dua hidangan ini Sebenarnya Bumbunya Sangat simple Jadi Kenapa disebut Bumbu Rujak Karena sebenarnya Itu kurang lebih Seperti bumbu merah Hanya saja Ditambahkan gula merah Jadi Ada cabai Ada gula merah Disebutnya Rujak Bumbu yang biasa Buat Rujak Makanya Disebutnya Bumbu Rujak Kita dapat Gurihnya Dapat Asamnya sedikit Karena kita pakai Air asam sedikit Air asam Jawa Terus juga Ada Gula merahnya Jadi Ada manisnya Ada pedasnya Ada gurihnya Ada asinnya tentunya Ada asamnya sedikit So it's actually very good Boleh dibilang Bumbu ya Saya selalu sukanya Dimasak dulu Bumbu halusnya 3 per 4 matang Kulit down Baru ikannya dilumuri Baru jalan Bisa saja sih Diolesin Ke si ikan Terus kita bakar Untuk matangnya bersama Cuman Kadang-kadang Bumbunya Eh ikannya sudah matang Bumbunya Belum matang Kalau untuk Ikan bakar sendiri Bumbu halusnya Jangan terlalu halus Jadi Lebih ada teksturnya Sedikit Itu biasanya Lebih enak Kan ibu sekarang Adalah Menteri Sosial Kesibukannya Sebenarnya Kalau boleh tahu Ngapain aja Sekarang ini Kita lagi buat Pelatihan Yang kita sebut Pahlawan Ekonomi Nusantara Pahlawan Ekonomi Nusantara Aku dulu buat di Surabaya Dan itu berhasil Banyak ngangkat Ibu-ibu dari keluarga miskin Mereka keluar dari kemiskinan Di bidang kuliner Di bidang fashion Di bidang craft Nah karena itu Sekarang mau Aku bawa Karena sekarang aku Sudah jadi menteri Aku bawa ke seluruh Indonesia Makanya namanya Pahlawan Ekonomi Nusantara Aku buat program Karena aku banyak Jalan kan di Indonesia Terutama di Indonesia Timur Itu Banyak anak-anak muda Yang aku lihat Dia hanya duduk-duduk Nongkrong-nongkrong Nongkrong-nongkrong Nah Aku juga Kan aku nangani orang miskin Mereka penerima bantuan Dari pemerintah Di orang miskin itu Aku coba pisah Anak-anak muda Itu coba aku buat Bagaimana dia bisa mandiri Kalau dia Hanya mengendalkan Bantuan dari pemerintah Pasti tidak cukup Untuk hidup Sekarang mungkin Dia masih Belum keluarga Nanti kalau dia Sudah keluarga Punya anak Dia kan harus Menyekolah Dengan anaknya Itu gak cukup Kalau dari Hanya sekedar Bantuan pemerintah Kemudian Dia gak tahu Dia harus Kerja apa Seringkali kan Namanya kerja Dia kerja harus Misalkan kerja Di perusahaan Atau di pemerintah Padahal itu kan Sangat terbatas Sumlanya Karena itu Aku pengen ngajari mereka Mereka bisa usaha Atau mereka bisa Mandiri Misalkan Dia bisa usaha Di kuliner Craft Atau Yang lain-lain Sehingga mereka bisa Hidupnya bisa Lebih baik lah Di Indonesia Timur itu Potensinya besar sekali Kita tahu Lautnya itu Aduh kaya sekali Kan ikan Macem-macem lah Wisata juga Begitu Kalau wisata Itu kan Kaitannya Erat sekali Sama kuliner Nah saya pengen Anak-anak muda Di sana Mereka kita Ajak Untuk Di Usaha Atau dia kerja Di bidang kuliner Cuman mereka mungkin Kita tahu Kalau di sana Ya bumbunya Tertentu Variasinya Nah kalau mereka Kita buka Pasti kesempatan itu Dia bisa kita Late Itu pasti Kesempatan itu Akan lebih besar Untuk mereka Dengan kekayaan Alam mereka Pelatihan-pelatihan Di Papua Ya Itu kadang Perjalanannya 16 jam Jalan darat Habis itu Naik perahu 6 jam Bahkan di Papua Saya pernah Kita Harus naik pesawat Kecil gitu Jadi dari Dari Jaya Pura Ke Pelosok Itu naik pesawat Kecil Nah Saat kita pulang Itu Saya ngomong Kita naik perahu Naik boat Eh suara apa itu Buaya mama Katanya gitu Ternyata kita Nabrak Kepalanya buaya Terus Habis itu Kita pulang Pagi-pagi Ternyata Bandaranya itu Kena Air Laut Jadi kena Rob Nah terus kan Gak bisa dipakai Pesawat naik Akhirnya kita naik pesawat Yang Dari laut Jadi mendaratnya Di laut Oke Aku pernah naik itu Pernah Dari Perjalanan dari Pontianak Ke Sintang Itu 7 jam Habis itu Saya diajak Ke kecamatan Karena kita mau lihat Lumbung Kita Waktu Bencana Banggir Kita jalan 3 jam lagi Habis itu Kita naik Perahu Perahunya 4 jam Habis itu Kita naik Lewat jembatan Gantung Gak bisa Naik mobil Gak bisa Naik itu Kita harus Aku digonceng Pake motor Jadi Menteri Sosial itu Gak bisa sembarang orang Nanti kalau dia Takut ketinggian Gak bisa Gak bisa Takut buaya Naik perahu Gak mau Gak mau Jadi kalau kita Lewat hutan Ibu nondok Mama nondok Kita nondok Semua gini Ular lewat di atas Kalau saya presiden Yang berikut Ibu Boleh milih Mau jadi apa aja Kira-kira mau jadi apa Saya presiden Saya mau milih jadi Risma Jadi orang biasa Istirahat Enggak Yang pasti gak istirahat Saya orangnya gak bisa istirahat Jadi Saya mau jadi Risma Saya jadi Seperti Risma Dulu aku gak mau Jadi wali kota Kan Tapi Ternyata Ya Tuhan Nakdirkan saya Harus jadi wali kota Udah saya nikmati Jadi wali kota Kota ini bukan kata benda Tapi Kota ini Di dalamnya ada manusianya Yang dia membutuhkan Sesuatu Mimpi Suatu Keinginan Suatu Kebersamaan Itu makanya Saya butuh Bisa Menyenangkan Isi Manusia Maupun binatang Maupun tumbuhan Yang ada di dalam kota itu Dia nyaman Berada di situ Dulu jadi wali kota tuh Aku Tiap bulan Di undang Bicara di luar negeri Jadi aku Hampir tiap bulan Aku bicara di luar negeri Tiba-tiba aku jadi Menteri Sosial Aku juga gak tau Tiba-tiba Pak Presiden Manggil aku Bu besok pelantikan Dia bilang pelantikan apa Aku masih jadi wali kota Meskipun kurang berapa bulan Dia bilang jadi menteri Menteri apa Saya bilang Menteri Sosial Ya udahlah tagdirnya Harus jadi menteri sosial Udah aku nikmati Nah nanti juga aku mau nikmati Sebagai risau Saya gak tau tagdir saya Mau seperti apa Tapi Saya kepingin itu Fair enough Fair enough lah Udah Ibaratnya sudah menjalani Panggilan dan juga tagdir Di tahap Misalnya wali kota Terus udah gitu Menteri Ya udah Fair enough sih That's good enough Kita gak bisa milih kadang Saya gak mau jadi wali kota Saya terpilih Padahal gak punya duit Tiba-tiba saya udah Gak mau jadi menteri Saya ditawari menteri Berapa kali Saya gak mau Tiba-tiba Karena Kita tidak pernah bayangkan Ada satu anak di Papua sana Saya tanya tiga hari Yang pertama adalah Budaya meratus Mereka luar biasa dan mereka ramah-ramah semuanya Tapi biasanya Apa yang kita pengen Yang tidak high profile Itu justru susah Ya itu Masalahnya itu Masalahnya itu sama Masalahnya itu Pengennya Santai Sekali-sekali ngejalanin Ini gitu Tapi ya mumpung Ya Tuhan masih ngasih rejeki Ya oke lah Kita jalanin Kita Apa jalanin juga dengan penuh tanggung jawab Ya gitu Tapi safe Yang mungkin safe Safe Dengan tetap Ber Apa Aktifitas itu Banyak nginspirasi anak-anak muda Wah Terima kasih Ya Jadi kan anak-anak muda dulu Seolah-olah jadi Apa namanya Safe gitu Jadi Itu kan seolah-olah itu Tapi kemudian Itu bisa terangkat Sekarang ini Jadi mereka Nggak Apa namanya Nggak rendah diri Gitu Itu menurut saya Suatu yang Luar biasa Gitu Karena Kemudian Anak muda Lebih banyak pilihan Untuk dia bisa Berprofesi Betul Itu Bukan hanya jadi pegawai Bukan hanya jadi itu Tapi Dia bisa memilih Profesinya Sesuai dengan Patientnya anak-anak itu Betul Balai pelatihan Ini seru juga nih Bu Oh seru sekali Kalau kisah rasa Bisa berkontribusi nih Ke pelatihan-pelatihan tersebut Karena kan Kisah rasa ini kita Menggali kuliner nusantara nih Terutama yang tradisional Kita juga Memang belum Tapi sudah ada Agendanya Kita akan Ke Indonesia Timur Seru juga nih Kalau bisa Kolaborasi Kisah rasa Dengan balai pelatihan Ibu Apa Pahlawan ekonomi nasional Nusantara Nusantara Itu Setuju sekali Itu dia yang bagus sekali Saya bisa bantu Bantu anak-anak disana Mereka bisa Gerak di bidang kuliner Nah pasti anak-anak disana Juga sangat senang sekali Saya banyak Ketemu dengan Anak-anak muda disana Yang Apa Sebelumnya mereka Mereka Anak-anaknya itu cukup rajin Kemudian mereka Bekerja keras Itu Nah Kalau kita bisa bersama-sama Kerjasama Maka kita bisa Buat Daily box Campus disana Di 3 tempat itu Daily box Campus ya Iya Nanti saya mesti ngobrol Sama Daily Group The daily box Group Untuk Mulai deh Kira-kira Mungkin bisa dijajaki Beneran Kita bisa kirim Chef-chef kita Mungkin Untuk Bantu disana Kayak bagus sekali Itu Bu Karena Di Daily box Group Atau di Daily group Kita Kita Punya Moto Pertama Dari Indonesia Untuk Indonesia Makanya Kita selalu Mengangkat Kuliner Nusantara Dan juga Mindset Si Ya termasuk Saya juga Kita-kita yang Ada di Daily box Ini adalah Siapapun juga Dimanapun juga Berada Bisa berkembang Bersama Daily box Group Saya kira Mereka akan Senang sekali Saya akan Anak-anak muda Di sana Anak-anak Sekolah-sekolah Kejuruan Yang Kuliner Ataupun Bahkan Anak-anak Saya akan Coba Tarik Anak-anak Yang selama ini Hanya Nongkrong Untuk Ikut Ini Karena Saya Bersaya Potensi Mereka Luar biasa To be honest Saya juga Kaget Karena Tiba-tiba Ibu Risma Bilang Mungkin Daily box Campus Gitu Karena Mereka Melakukan Pelatihan Dalam hal ini Adalah Keterampilan Dan Banyak sih Ada yang Tenun Dan lain sebagainya Cuma kan Ada yang Bagian Memasak So Pada saat Ibu Risma Bilang Daily box Campus Langsung Tergerak Karena menyebut Kita Kan Disini So What we can do Adalah Ya Coba aja Kita coba Buat Kolaborasi Karena kan Daily box Itu Kita selalu Mencoba Dengan Everybody Dimana Saja Siapa Saja Bisa Do something Within Daily box Family Dalam hal ini Karena Kementerian Sosial Punya Balai Pelatihan Dan kita Punya Tenaga Tanda kutip Ahlinya Ya Dalam hal Memasak Ya Atau Maybe I don't know Different part Daripada Hospitality Or Food and Bathroom Industry Mungkin Bisa Kita Bekerjasama Dan Kita Menyalurkan Bukan Menyalurkan Membantu Pelatihan Tersebut Dari Sisi I don't know Craft Memasaknya Practice Dan lain sebagainya Again Tadi Ngobrol kita Ngobrolin Soal Balai Pelatihan Indonesia Timur Yang Begitu Indah Banyak Sumber daya Manusianya Nah Daily box Group Kita Daily family Untuk Kolaborasinya Terrealisasikan Dengan Kementerian Sosial Terima kasih Seh Mudah-mudahan Kita bisa Membantu Untuk Masa depan Anak-anak muda Nah itu Penting Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih.